Assalamualaikum, selamat bergabung di channel Dapur Magnus Pada video kali ini saya akan mengajak teman-teman semua pecinta kopi Untuk membuat minuman yang sangat enak banget Nikmat dengan sensasi yang berbeda Yaitu kopi santan Kopi santan ini sangat nikmat sekali ya Kita sajikan dalam keadaan hangat maupun dingin Bagaimana cara membuatnya? Jangan di skip ya Ikuti video saya sampai selesai Langkah pertama kita siapkan kopi tubruk Bisa merek apa saja ya Kita tuang 1 sendok teh kopi tubruk ke dalam wadah Kita siapkan juga santan instan Bisa merek apa saja ya Lalu kita tambahkan 2 sendok makan santan instan Kita siapkan 200 ml air Kita tuang ke dalam campuran kopinya Kemudian kita panaskan larutan kopinya Usahakan kita aduk-aduk terus ya Agar santannya tidak pecah Jika sudah mendidih seperti ini Kita matikan apinya Langsung kita tuang ke dalam gelas atau cangkir Kita tambahkan 2 sendok teh bula pasir Atau sesuai selera teman-teman ya Kopi santan hangat bisa langsung kita nikmati Kita akan membuat versi dinginnya ya Kita siapkan Nescafe klasik 1 sakset Kita tuang ke dalam gelas Lalu kita tambahkan 2 sendok makan santan instan Kita siapkan 300 ml air panas Langsung kita tuang ke dalam campuran kopinya Kemudian kita aduk Lalu kita diamkan kopi sampai suhu turun ya Setelah suhu turun kita masukkan beberapa potong es batu Kita siapkan gula merah yang sudah kita cairkan seperti ini ya Jika teman-teman tidak suka Bisa diganti dengan gula pasir Lalu kita tambahkan 2 sendok makan gula merah Atau sesuai selera Nah ini dia teman-teman Kopi santan versi panas Dan juga versi dinginnya Siap kita sajikan Es kopi santannya sangat enak banget ya Sangat segar, nikmat Ini sangat cocok sekali kita minum di saat cuaca panas Yang versi panas juga tidak kalah enaknya Ini sangat enak banget Nikmat Sangat cocok sekali kita minum di saat cuaca dingin Ini pecinta kopi Wajib coba ya Menikmati secangkir kopi dengan sensasi yang berbeda Sampai disini dulu video saya kali ini Semoga bermanfaat Terima kasih teman-teman semua yang sudah menonton Sampai jumpa di video saya berikutnya Dengan resep-resep lainnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!